Banjir landas Sichuan, China 80.000 orang dievakuasi Lebih dari 80.000 orang dievakuasi akibat hujan lebat yang memicu banjir di Provinsi Sichuan, China Barat Daya, Senin 9 Agustus. Stasiun TV Cina CCTV melaporkan hujan deras yang mengguyur provinsi itu terjadi dari Jumat hingga Minggu. Hujan menyebabkan ketinggian sungai melampaui level peringatan banjir. Salah satu waduk di kota Dazhou terpantau melebihi batas banjir setinggi 2,2 meter lanjut laporan media itu. Sebanyak 400.000 orang terkena dampak banjir di enam kota di Sichuan, sebanyak 45 rumah hancur dan 118 lainnya rusak parah. CCTV menyebutkan imbas hujan lebat itu menyebabkan kerugian ekonomi hingga 250 juta yuan di Sichuan. China kerap dilanda hujan lebat selama musim panas namun para ahli memperingatkan ketahanan kota harus ditingkatkan mengingat cuaca ekstrim yang sering terjadi. Pekan lalu pejabat China mengatakan kenaikan suhu meningkatkan kemungkinan hujan lebat di seluruh dunia dan dampaknya di China kemungkinan akan semakin buruk di tahun-tahun mendatang. Peristiwa ekstrim seperti suhu tinggi dan curah hujan deras telah meningkat dan tingkat resiko iklim di China meningkat. Kata Wakil Direktur Lembaga Penelitian Pusat Iklim Nasional Cao Qingchen dikutip Reuters. Suhu dan curah hujan yang lebih tinggi lanjut Qingchen membuat sumber daya air di China lebih rentan. Ia juga memperingatkan bahwa cuaca ekstrim merupakan ancaman yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi. Juli lalu Provinsi Henan juga mengalami badai hujan terburuk dalam sejarah sekitar 19 stasiun pemantau cuaca negara bagian mencatat rekor curah hujan harian tertinggi dengan 617,1 mm. Banggir tersebut menewaskan lebih dari 300 orang sebagian besar di ibu kota Provinsi Zhengzhou yang mengalami curah hampir sama dengan rata-rata hujan tahunan yaitu 640,8 mm. Topan Lupit Melanda Guangdong, China Selatan China telah mengaktifkan tanggap darurat tingkat 4 untuk pengendalian banjir dan topan dan mengirim tim kerja ke Guangdong untuk memandu pekerja pencegahan topan dan badai hujan lokal. Topan Lupit mendarat di kota Santau, China Provinsi Guangdong sekitar pukul 11.20 dengan kecepatan angin hingga 23 meter per detik di pusatnya. Dilansir China Daily Pusat Meteorologi Nasional mengatakan mulai pukul 14 hari ini hingga Jumat pukul 14 sebagian Fujian, Zhuangxi, dan Guangdong akan mengalami hujan lebat dengan intensitas 250-300 mm. China telah mengaktifkan tanggap darurat tingkat 4 untuk pengendalian banjir dan topan dan mengirim tim kerja ke Guangdong untuk memandu pekerja pencegahan topan dan badai hujan lokal. Peristiwa bencana ini menggarisbawai pentingnya Guangdong bagi ekonomi China dan rantai pasuk global. Guangdong adalah provinsi pesisir yang berbatasan dengan Laut China Selatan dan menyumbang produk domestik brutu terbesar bagi negara itu. Di Guangdong juga terdapat pelabuhan Yamtian, sebuah pusat ekspor dan industri di China, di mana operasi telah dihentikan sejak selasa kemarin malam karena cuaca ekstrim. Sementara itu, topan Lupit yang kini melanda Guangdong merupakan badai tropis yang biasanya menggulung bagian barat Laut Pasifik Utara. Sebelumnya, topan Infa yang merupakan siklon tropis paling basah kedua yang tercatat di China menghantam fasilitas megaterminal Yangshan di Shanghai. Topan Infa membawa banjir yang meluas dan menggulingkan kontainer yang disimpan di palka kapal induk yang bepergian ke Amerika Serikat. Topan Infa yang menghantam Provinsi Zhejiang menyebabkan kerusakan 3,35 miliar yuan. Wakil Menteri Manajemen Darurat Zhou Suiwen mengatakan berdasarkan analisis pola cuaca terbaru, China kemungkinan akan mengalami banjir di Beijing, Tianjin, dan wilayah lain antara pertengahan dan akhir Agustus. Selain itu, lebih banyak topan akan melanda China Utara dan langkah keamanan perlu ditingkatkan karena wilayah tersebut tidak berpengalaman dalam mengelola banjir. Menurut Greenpeace Asia Timur, dalam jangka panjang kota utama China mungkin mengalami pulsing panas yang lebih panas dan lebih lama. Norma iklim baru berarti bahwa peristiwa yang memecahkan rekor saat ini akan menjadi sesuatu yang sering terjadi, kata jurubicara Badan Meteorologi China Wang Zihua dilansir blombek. Dua tornado hantam kota di China dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Dua angin tornado menghantam wilayah China Tengah dan Timur menewaskan 10 orang dan lebih dari 300 orang terluka. Melansir AFP, detik-detik tornado menghantam ditandai datangnya angin kencang dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Sekejap kemudian, pusat kota Wuhan mengalami kerusakan di mana-mana. Banyak kendaraan hancur tertimpa reruntuhan. Pohon-pohon tumbang sebagian bangunan ambruk dan tiang listrik robo, menyebabkan lebih dari 26 ribu rumah tidak mendapat aliran listrik. Badai merusak dua krin konstruksi bangunan kota yang salah satunya jatuh ke lokasi di bawahnya menyebabkan kerusakan yang signifikan. Di Suzhou, dekat Shanghai, tornado lain datang dengan kecepatan angin lebih dari 200 km per jam yang menjadi malapetaka. Sejauh ini dilaporkan otoritas lokal di Suzhou bahwa dari kejadian itu 4 orang tewas dan 1 orang hilang. Muncul gambar yang dibagikan di media sosial yang menunjukkan ada angin puyuh hitam dan jejak kehancuran. Sebelumnya, angin topan menyebabkan kematian 11 orang di kota berbeda yang juga dekat dengan Shanghai. Guangdong adalah provinsi pesisir yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan menyumbang produk domestik brutu terbesar bagi negara itu. Di Guangdong juga terdapat pelabuhan Yamtian, sebuah pusat ekspor dan industri di Cina, di mana operasi telah dihentikan sejak selasa kemarin malam karena cuaca ekstrim. Sementara itu, topan lupit yang kini melanda Guangdong merupakan badai tropis yang biasanya menggulung bagian barat Laut Pasifik Utara. Sebelumnya, topan infa yang merupakan siklon tropis paling basah kedua yang tercatat di Cina menghantam fasilitas megaterminal Yangshan di Shanghai. Topan infa membawa banjir yang meluas dan menggulingkan kontainer yang disimpan di palka kapal induk yang bepergian ke Amerika Serikat. Topan infa yang menghantam provinsi Zhejiang menyebabkan kerusakan 3,35 miliar yuan. Wakil Menteri Manajemen Darurat Zhou Suiwen mengatakan berdasarkan analisis pola cuaca terbaru, Cina kemungkinan akan mengalami banjir di Beijing, Tianjin, dan wilayah lain antara pertengahan dan akhir Agustus. Selain itu, lebih banyak topan akan melanda Cina Utara dan langkah keamanan perlu ditingkatkan karena wilayah tersebut tidak berpengalaman dalam mengelola banjir. Menurut Greenpeace Asia Timur, dalam jangka panjang kota utama Cina mungkin mengalami pusing panas yang lebih panas dan lebih lama. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!